Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Yang wajib terima kasih sudah ngeklik video ini Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan Dan juga kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kita bisa menikmati Nikmat yang Allah berikan kepada kita Oke guys kali ini kita akan beriaksan sebuah video 10 film terkenal antarbangsa Yang difilmkan di Malaysia Tapi ramai tak perasan Wow Wish mantap kali ini guys Oke ini requestan daripada teman-teman yang ada di instagram Jadi buat teman-teman yang mau request Ataupun mau nge-tag langsung saja Di tag di instagram teman-teman Sehingga saya bisa langsung melihatnya Seperti itu Oke langsung saja guys tanpa basa basi Kita play videonya let's go Faktau channel Walaupun Malaysia adalah Antara negara yang kecil di dalam dunia Namun Malaysia mempunyai Banyak lokasi yang cantik Oh cantik kali Oh shhh Memang iya betul Eh kejap Ini telah menarik banyak pembuatan yang terkenal Seperti Hollywood 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 Ataupun Chollywood Memilih Malaysia Sebagai lokasi penggabaran mereka Selain itu banyak pelakon Malaysia juga telah membanggakan Malaysia Apabila dikirim pelakon di dalam film antarabangsa Seperti Bella Rahim Di dalam tren tepusan Peninsular Dan banyak lagi Kalau korang nak tengok siapa pelakon-pelakon yang lain tu Korang beli ke video Faktau 12 pelakon Malaysia Yang pernah membintangi film luar negara Jadi dalam video kali ini Jom beli popcorn Dan tonton Ok Saya tak ada popcorn kat sini Oh Mr. Ben Memang lucu kali ya 10 film terkenal antarabangsa Yang difilmkan di Malaysia Tapi ramai tak perasan Hei Sebelum itu Jangan lupa subscribe Faktau tau Dan jangan lupa tekan lonceng Jangan lupa subscribe channel Cak Majib tau Yakin Kena subscribe lah Nyalakan loncengnya Oh Phenom Antara film favorite Faktau Iyakah Semasa pembukaan cerita ini Roket angkasa yang membawa Simbiot Makhluk asing telah terhempas Di sebuah hutan Wih Yang menariknya Ialah menurut netizen Di media sosial Lokasi penggambaran tersebut Difilmkan Di hutan simpan Di Sibu Sarawak Terdapat banyak adegan Di mana belakang berikut Membunyai bahasa tempatan Dan bahasa Melayu Di awal pembukaan film itu Cepat Biar air Namun selepas Biar air Namun selepas dilakukan sedikit penyelidikan Lokasi penggambaran itu Sebenarnya Adalah set yang dibuat semula Di Atlanta Georgia Namun adegan di lapangan terbang Sibu Mungkin berlantar belakangkan Lokasi yang sebenar Eh tandas Eh betul ni Eh Malaysia ni ke Eh Tandas Tandas kan bilik air Bilik kamar mandi maksudnya Okay Apa lagi ni Film ini bukan sahaja Menjalankan penggambarannya Di Malaysia Namun difilmkan Sebenarnya di sini Iaitu di dua lokasi Favorit Penebit luar negara Kuala Lumpur Dan Langkawi Film ini menisahkan Tentang pembuat film Arjun Rampal Yang menuju ke Malaysia Untuk membuat Penggambaran film ketiga Dalam teknologinya Oh iya India guys Dia kemudian Bertemu dengan Pembuat film Dari London Jacqueline Fernandez Dan cinta mula bekar Antara mereka berdua Bila Fakta tengok Muzik lagu Tunggu-tunggu India itu dari SD Saya guys nonton ni guys Dalam film Gila-gila remaja Eh Ini jugakah Oh Oh Okay Crazy Rich Asians Eh Kalau tak mention Setiap lokasi Yang pernah menjadi Penggambaran Dalam film ini Di Malaysia Mesti sampai Sudah tak habis Walaupun film ini Berlatakan negara Singapura Namun Kebanyakan adeganya Difilemkan di Malaysia Oh iya kah Antaranya ialah Pulau Rawa di Johor Oh iya Apik no Di Kuala Lumpur Dan Penang's Cheong Fatsi Mansion Di Penang Apa Apa yang terbaik Berada di Malaysia The food And the people Amun menurut Faktau Walaupun tanpa penggambaran Di Malaysia It's very very good Tak menjadi kebangsaan Tak menjadi kebangsaan Rakyat Malaysia Kerana ini dibintangi Oleh pelakon terkenal Henry Golding Yang berasal dari Sarawak Eh Itu Ridiculous Untuk mengetahui Yang lebih lanjut Pasal pelakon yang kacak Macam Faktau ini Ini aku nonton dulu itu ini Yang pernah Membintangi Film luar negara Disitu Faktau Ada bercerita Yang lebih terperinci lagi Pasal pelakon terkenal ini Oke Saya akan terluka 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 Dan nature Sama lagi Bye bye Nama beliau Tujuh Oke Battle of the Dam Woi ini saya belum tahu guys Woi Tidak ada cara keluar dari infeksi Apa ini filmnya guys Film ini berkisarkan tentang seorang askar upahan Lakonan Dov Lundgren Yang terkenal dengan wataknya Sebagai Gunner Jensen Di dalam The Expendables Yang diupah untuk dilamatkan seorang remaja perempuan Yang terperangkap Di dalam sebuah bandar Yang telah dipenuhi oleh zombie Oh iya 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 penonton Apa yang mencari kamu Apa yang menariknya ialah Lokasi penggambaran film ini Adalah sekitar Johor Bahru Seperti dataran bandar raya Kota Iskandar di Nusa Jaya Dan juga Di sekitar Pusat Bandar Johor Bahru Kebanyakan pelakon Lagak ngeri Dan zombie juga Diambil Di kalangan rakyat Malaysia Oh iya iya ke Kabali Kabali Fakta masih teringat lagi Apabila rakyat Malaysia Tanpa mengira umur Dan kaum Dilanda demam film Kabali Yang dilakukan Superstar Raja Nikan Oh India Benar 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 Film ini terut menyaksikan Kemunculan pelakon-pelakon Malaysia Iaitu Rosham Noh Nurwan Hakim Dan Zak Taipan Kebanyakan lokasi Penggambaran film ini Berada di Malaysia Cuba jelah korang tengok Poster film ini Gah Merju Betul Selain mendapat penghargaan Tayangan perdana di Malaysia Film Kabali juga Merupakan film Tamil pertama Yang dialih suara kepada Bahasa Melayu Di Malaysia Oh Okay 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 Tapi sebenarnya Biasanya kan tetap bahasanya ya Cuma ada Samputan luar biasa Di Malaysia Sebab memang Rata-rata rakyat Malaysia Memang menyukai Film Tamil Atau Hollywood Ya betul Lebih-lebih lagi Bila lipat baju petang-petang Sambil tengok Cerita Tamil Dekat TV3 Hahaha 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 Jangan lupa Dalam lagu Lima Okay Dombor lima guys Black Hat Eh Black Hat Eh banyak kali ya Ada 10 film ya Chris Hemsworth Yang memegang watak Thor Dalam CD Avengers Merupakan watak utama Dalam film ini Ih lucu ini guys Film ini menceritakan Tentang Nicholas Hathaway Yang dilakonkan Chris Hemsworth Yang dipenjadakan Kerana menggodam Card Kredit Membantu menjejaki Seorang penggodam Atau hacker Yang meletupkan Penjana nuklear Di Hong Kong Okay Ugh Penggambaran film ini Di Malaysia Mengambil selama Lima minggu Berlibatkan lokasi-lokasi Seperti di Kuala Lumpur Port Kelang Pulau Pangkuh Dan Perak Mana kita tahu guys Kalau ini di Apa Di Malaysia Gitu lho Hmm Tapi kat Malaysia ni Kita dah ada Tony Stark tau Okay 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 Nombor 4 ni Apa ni Resurrection Okay Siapa tak tengok lagi Cerita ni Faktau berani Bagi 5 bintang Oh iya guys Ini di Apa namanya Kan 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 Seperti Jason Okay Okay Wow Oh iya ke Oh iya ke Masuk Masuk Tukan Pasal Malaysia Namun terdapat juga Adegan Yang diambil Di Georgetown Penang Oh Penang Tiga Wow The Viral Factor The Viral Factor Masuk Di Malaysia guys Film aksi arahan Pengarah terkenal Hong Kong Dante Lam ini Okay Penampilkan Jay Chow Dan Nicholas T Sebagai watak utama Eh Kalau korang nak tahu The Viral Factor Telah menjalani Penggambaran Di beberapa lokasi Terpilih Sekitar Kuala Lumpur Seperti KL Central Pavilion KLCC Benar Petronas Dan Unit Udara Polis Iya ke Pegambaran mengambil masa Selama 2 bulan Dan kos penginapan mereka sahaja Benda belanja Sebanyak 70,000 80% Daripada adegan Dalam film ini Adalah dirakam Di Malaysia Wow Selain itu Semasa dalam proses Pembuatan film ini Pendebit telah Meminjam helikopter Kereta polis Dan lain-lain Dari pihak polis Dan tentera Malaysia Nasib baik Jay Chow tak drift Dekat jalan nak naik genting Mereka saman dia Hahaha Oke 2 Nomor 2 Mission Impossible Group Nation Di dalam Mission Impossible Group Nation Terdapat adegan Di mana watak luta Yang dilakukan oleh Ving Rings Yang menggunakan Bendara Kuala Lumpur Untuk mantas signal Untuk menggodam Kapal terbang Di dalam adegan itu Dia mengatakan bahawa Dia sudah berada di Malaysia Selama 2 hari Benji perlu bantuan Saya tidak perlukan bantuan Saya hanya perlukan Saya hanya perlukan Ini perkara yang lain Walaupun adegannya hanya sebentar Tetapi ia cukup membanggakan Rakyat Malaysia Dan khawat mengemari Film aksi Mission Impossible ini Keren banget Sebelum kita ke Nomor 1 Oke Jom kita tengok Honorable Mansion Anna and the King Women do not stand In the presence of this Exile After this Our exile Beyond Rangun Entrapment Pay Kim Indosin Last Caution Police 33 Supercop Road to Don Malaysia Guys Penang Guys Aduh Banyak kali ya Yang memang Di Malaysia The Sleeping Dictionary Dan berpuluh lagi Film Bollywood Dan Jollywood Wow Satu Nomor 1 Don Apa ini Oh iya iya Faham faham Sudah nonton Don Pada tahun 2006 Bintang Bollywood terkenal Shah Ruhkan Telah menjalani Penggambaran Film John Di Malaysia Shah Ruhkan Dan ini telah Dicituskan Keterjaan Rakyat Malaysia Eh masa ini Di Malaysia Guys Nonton Menjadi Lokasi Penggambaran Utama Film itu Film arahan Farhan Akhtar Itu Memulakan Penggambaran Pada April 2006 Dengan 80% Berlaku Di sekitar Kuala Lumpur Dan Langkawi Selepas Film pertama Berjaya Meraih Kutipan Memperangsangkan Di seluruh dunia Film itu Kembali Dengan Sekuel Don 2011 Yang masih Mengekalkan Kuala Lumpur Dan Langkawi Sebagai lokasi Utama Dengan Tambahan Negeri Melaka Atau Penjara Melaka Benar guys Malaysia Namun Sebenarnya Dua film itu Bukanlah Film Syaruhan Pertama Penggambaran Beliau Di Malaysia Semasa Penggambaran Film Wang Tukar Terdapat Babak Lagu Di dalam Film itu Yang dibuat Di sekitar KLCC Dan Pukit Bintang Maka Tidak Haidallah Syaruhan Menteri Bergelaran Dato' Pada tahun 2008 Di mana Kalau korang Dato' Syaruhan Merupakan pelakon Lelaki Nombor 1 Yang terkaya Di dunia Dengan nilai Sebanyak 600 juta Amerikan Dollar Dan Meninggalkan Tom Cruise Di tempat Kedua Dengan nilai 570 juta Amerikan Dollar Dan George Clooney Di tempat Ketiga Dengan nilai 500 juta Amerikan Dollar Hebat Penanggan Bollywood Satu dunia Demam Haa Korang Kekutkan Banyak Direktor-direktor Antarabangsa Yang memilih Malaysia Sebagai Lokasi Pegambaran Kerana Tempatnya Yang menarik Dan penuh Dengan Seni Dan budaya Banggakan Bila tengok Bangunan KLCC Keluar Dalam Film Antarabangsa Haa Ok lah Itu saja Untuk video kali ini Oke Dah selesai videonya guys Oke Kita baca komentar-komentar Gimana sih Komentar-komentar Daripada netizen guys Oke Sepuluh orang islam Yang menaikkan Image islam Oke Oke Ini cadangan ya Cadangan 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 Semua Dalam film Pirate of the Caribans Aku pernah nampak Diora Mention Selama Malaka Rasanya Masa itu Diorang Kena Sekat Dengan Lanun Yang menjaga Perairan Malaka Oke Jangan lupa Untuk bersulawak hari ini Wahai sahabat-sahabat Semuslimku Allah Masalah Sayyidina Muhammad Waala Ali Sayyidina Muhammad Oke Kebanyakan Komentarnya Di Abang Faktau ini Adalah cadangan-cadangannya Seperti itu guys Oke guys Itu saja Raisin kali ini Semoga teman-teman suka Dan Kalau menurut saya Ini Keren Keren Banget Teman-teman Istilahnya Aduh Banyak sekali ya Yang memang Tempat-tempat indah Yang dipakai Di perfilman Hollywood Ataupun Jollywood Dan lain sebagainya Tadi itu Wow Baru sadar saya Itu ketika Film Don Yang Syahrukan Itu memang Gak sadar juga sih Ketika nonton Saya kira Memang Di India Atau dimana Seperti itu Dan tidak pernah Menyaga Kalau itu Di Malaysia Dan banyak lagi Film-film Yang memang Dishooting Di Malaysia So ini Keren 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 banget Tahniah buat Malaysia Dan itu Merupakan Sebuah Kebanggaan Untuk Rakyat Malaysia Seperti itu Oke Itu saja Raksan Kali ini Semoga Bermanfaat Semoga Teman-teman Terhibur Dan semoga Teman-teman Senantiasa Sehat Selalu Dan diberikan Keamanan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Dilindungi Dari segala Merabah Yang malah Betaka Bencana Dan Amin Amin Oke Saya Pemin Untuk Diri Apabila Ada salah Kata Mohon Dibaafkan Salam Untuk Keluarga Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh